Jajaran reskrim dari Polda dan Polresta Jambi serta Polsek Lanepura melakukan olah tempat kejadian Pekaro, pembobolan sebuah minimarket Indomaret di Jelan Selamet Riyadi, Broni, Kota Jambi. Sementara hasil identifikasi kandil reskrim Polsek Lanepura Ibda Budi menyebutkan, pelaku diketahui beraksi menggunakan bendot tumpul, nengok dari beberapa jejak penggarapannya untuk membobol dinding bangunan dan tiga mesin ATM. Namun belum diketahui jenis bendot tumpul yang dipergunakan pelaku dan berapa jumlah pelaku. Polisi sedang menyelidiki lebih lanjut dengan memerisau pihak Indomaret dan saksi Mato sekitar TKP serta menganalisa jejak demi jejak langkah pelaku. Nilai kerugian Indomaret atas kejadian tersebut diperkirakan belasan juta rupiah, di mana ikut merupakan kedua kalinya terjadi di tempat yang sama dengan modus dan nilai kerugian yang berbeda. Terus kalau kita lihat dari lapangan bahwa itu telah dicongkel di atas, namun karena tidak bisa dicongkel kata pintunya. Kemudian temboknya itu di jebol, di jebol, di bobok menggunakan kemungkinan menggunakan bendah tumpul. Itu tidak terbuka, tidak lebih kurang sesuatu yang di masuk ke dalam. Perkirakan berapa orang, Pak? Apa? Diperkirakan berapa orang? Kita belum tahu.